Halo guys, balik lagi di Assam Studio Pada tahun 2012 ini, Indonesia bersiap menjalankan berbagai event sepak bola skala nasional maupun internasional Mulai dari ASEAN GAME hingga Liga Indonesia 2018 Hal tersebut menjadi sebuah kembagaan tersendiri bagi publik sepak bola tanah air Karena sepak bola di Indonesia sudah mulai menemukan gairahnya kembali Dan terus berbenah usai peristiwa pembawaan yang dilakukan oleh Viva pada tahun 2015 lalu Akan tetapi, berbagai event sepak bola yang bakal bergulir di tanah air tersebut Sudah seharusnya diimbangi dengan fasilitas penunjang salah satunya dengan mempersakmas stadion terbaik Dan bangganya, di Indonesia tak sedikit stadion yang memiliki kemampuan untuk membawa sepak bola ke puncak tertinggi Entah itu karena kapasitasnya, kemegahannya, pemiliknya, atau karena gemai suara yang muncul karena konstruksi bangunannya Yang jelas, stadion-stadion terbaik ini mampu membuat sepak bola seperti mempunyai kehidupan tersendiri Nah, di video kali ini, ASEAN akan membahas 4 stadion terkemuka di tanah air Sebelum masuk di video yang pertama, jangan lupa ya guys, untuk like dan subscribe channel ini Dan jangan lupa, tulis komen kalian di bawah, kritik dan saran kalian lah yang akan membangun channel ini Keempat, Stadion Utama Riau Stadion Utama Riau dibangun untuk keperluan pekan olahraga nasional atau PON Kelebihan dari Stadion Utama Riau, pernah masuk nominasi sebagai salah satu stadion terbaik di dunia pada tahun 2018 lalu versi portal stadium.com Dinobatkannya Stadion Utama Riau sebagai stadion terbaik karena mempunyai arsitektur milik Allianz Arena, markas Bayer Munson Selain itu, stadion ini sudah menggunakan sistem single seat di seluruh tribunnya Suma tribun tertutup di Stadion Utama Riau juga direngkapi dengan ventilasi udara yang cukup memadai Stadion Utama Riau merupakan markas PSPS Riau Ketiga, Stadion Maguho Harjo Stadion yang terletak di kawasan DIY ini juga menjadi salah satu stadion terbaik musim ini Stadion Maguho Harjo dibakai sebagai tempat pertandingan antara Indonesia Selection vs Timnas Islandia 11 Januari 2018 Ditujukan Stadion Maguho Harjo sebagai salah satu stadion terbaik di Indonesia Karena selingkali menghadirkan atmosfer pertandingan yang membuat banyak orang tajuk Selain itu, Maguho Harjo juga memiliki kapasitas yang tergolong besar untuk ukuran stadion di Indonesia Stadion yang menjadi markas klub PSS Leman ini mampu menampung sekitar 40 ribu penonton Kelebihan yang dimiliki Stadion Maguho Harjo tidak berhenti sampai di situ Stadion yang sering dijuluki sebagai Mini San Siro ini juga memiliki kualitas rumput kelas 1 Sistem drenasi Maguho Harjo pun dapat diapungi jempol Pasalnya, Maguho Harjo masih mampu menjalankan pertandingan dengan baik dalam kondisi hujan lebat Kedua, Stadion Pakansari Stadion yang berlokasi di Bogor ini Kini telah mendapatkan renovasi yang digunakan sebagai venue pertandingan sepak bola Asian Games 2018 Renovasi ini diperkarenakan akan selesai sekitar akhir Juni 2018 Meski tengah direnovasi, Stadion Patriot tetap menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia musim ini Hal tersebut, dikarenakan selain memiliki kualitas rumput kelas 1 Tempat duduk di semua tribun Pakansari sudah menggunakan single seat Seperti sebagian besar stadion-stadion di daratan Eropa Karena berada di sekitar perbukitan, stadion berkapasitas 30 ribu penonton ini juga tergolong sejuk Aksesnya pun mudah karena terletak tak jauh dari pusat Kota Bogor Berbagai event nasional juga kerap diselenggarakan di stadion ini Salah senyap Biala AFF Pertama, Stadion Utama Gelora Bung Karno Stadion yang terletak di ibu kota ini baru saja selesai direnovasi yang memang dipersiapkan untuk belaran Asian Games 2018 Tampak wajah baru Stadion Utama Gelora Bung Karno seperti stadion di luar negeri Kursi di tribun penonton telah diperbarui dengan mengurangan jenis single seat yang dapat dilipat Biaya yang dibutuhkan untuk merenovasi arena kebanggaan tanah air ini sekitar 760 miliar rupiah Namun, belakangan GBK tak jadi dipergunakan untuk venue laga sepak bola Asian Games 2018 Karena stadion dibangun sejak tahun 60-an ini Nantinya akan sangat sibuk untuk melakukan event ceremonial termasuk untuk pembukaan dan penutupan Asian Games 2018 Usai mendapatkan perbaikan Kini, stadion yang mampu menampung sekitar 110 ribu orang ini menjadi stadion terbaik yang dimiliki Indonesia Bahkan untuk uang sewanya saja saat ini mencapai 500 juta rupiah Oh guys, itu saja untuk video kali ini Jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa juga klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya See you next video, and bye Sub indo by broth3rmax